Kotel efek itu nggak perlu harus didewa-dewakan. Kotel efek itu tidak harus selalu diagung-agungkan. Karena saya khawatir kalau kotel efek yang diagung-agungkan akan muncul partai politik-partai politik pemalas. Dia hanya akan menggantungkan data-data survei lalu mencalonkan orang itu, yang populer. Apakah orang itu qualified, berkualifikasi, punya kemampuan atau tidak, nggak ada urusan, yang penting orangnya populer. Tapi kalau partai politik mau berpikir jangka panjang, dia tidak menggantungkan nasibnya kepada calon presidennya. Dia justru akan memproduksi calon presiden sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam microphone Hasan Nasbi episode ke-42. Hari ini saya mungkin tidak membahas secara spesifik isu politik yang aktual. Tapi saya mau bahas sebuah istilah politik yang lazim di Indonesia dan cukup ramai dan bahkan dijadikan doktrin sekarang oleh banyak partai dalam menghadapi pemilu. Istilah ini mungkin muncul menjelang tahun 2019 di Indonesia. Yang mau kita bahas adalah kotel efek atau efek ekor jas. Apa itu efek ekor jas? Kira-kira bahasa sederhananya begini. Efek ekor jas itu adalah efek suara yang diinginkan oleh partai politik kalau mendukung calon presiden tertentu. Jadi kalau calon presiden misalnya nanti dia dapat suara 51% dan dengan mengusung calon presiden itu maka partai politik berharap dapat limpahan suara calon presiden itu ke partainya. Jadi kalau misalnya partainya awalnya cuma 5% dia berharap bisa jadi 15%. Kalau partainya awalnya 10% dia berharap bisa menjadi 20%. Suaranya secara otomatis karena mendukung calon presiden tertentu. Nah efek ekor jas ini diramaikan karena pada tahun 2019 kita menjalani pemilu presiden dan pemilu legislatif itu secara serentak. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita pemilu legislatif dulu. Habis pemilu legislatif partai-partai konsolidasi bikin koalisi baru mencalonkan presiden. Sehingga suara calon presiden itu tidak akan berpengaruh terhadap suara partai. Tapi tahun 2019 itu banyak orang berteori bahwa calon presiden yang didukung itu akan memberikan efek suara secara otomatis kepada partai pengusungnya. Begitu. Jadi ini ke sekarang dijadikan doktrin. Bahkan hampir semua partai sekarang juga percaya bahwa kalau mendukung calon-calon presiden yang populer, yang tinggi surveinya, maka mereka otomatis akan mendapatkan suara tambahan, suara limpahan dari pendukung calon presiden itu. Nah pertanyaannya sekarang benar nggak sih seperti itu? Nah kalau kita lihat misalnya hasil pemilu tahun 2019. Apakah ada kotel efek? Ada. Tapi hanya untuk partai tertentu. Sementara sebagian besar partai lainnya itu sama sekali tidak mendapatkan kotel efek. Malah ada yang mendapatkan kotel efeknya negatif. Jadi pengaruh efek ekor jasnya bukannya nambah suara, malah mengurangi suara. Kotel efek dari pemilu tahun 2019 itu, yang nampak signifikan itu hanya suara pendukung Pak Jokowi, itu berpengaruh signifikan terhadap suara PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mendapatkan kotel efek yang terlihat jelas dari pencalonan presiden Jokowi. Begitu juga dengan Gerindra. Gerindra mendapatkan efek ekor jas yang luar biasa besar, terlihat dengan penambahan suara Gerindra yang sangat drastis, dengan pencalonan Prabowo-Subianto. Ya ada partai-partai lain yang dapat kotel efek tapi kecil-kecil. Nasdem itu dapatnya kecil gitu ya. PKB dapatnya kecil hampir nggak ada. Sementara partai-partai lain bisa kita sebut nggak ada. PKS Demokrat nggak dapat kotel efek dari Prabowo. Golkar nggak dapat kotel efek dari Pak Jokowi. Sementara ada yang negatif kayak P3, partai Bulan Bintang itu kotel efeknya negatif, suaranya malah turun ketika mendukung Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kotel efek ini hanya dirasakan oleh memang kalau seorang calon itu identik dengan partai pengusung itu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi itu kan identik dengan PDIP, maka yang mendapatkan kotel efek adalah PDIP. Pak Prabowo identik dengan partai Gerindra. Maka yang mendapatkan efek ekor jas adalah partai gerakan Indonesia. Sementara partai-partai lain walaupun ikut mengusung, tapi tidak identik dengan calon presiden tersebut, dia tidak dapat kotel efek. Yang kedua, memang secara figur calon presiden itu lebih besar dari partai yang identik dengan dia. Misalnya Pak Jokowi. Pendukung Pak Jokowi itu lebih besar daripada pendukung PDIP. Sehingga dia bisa ngasih kotel efek. Begitu juga dengan Prabowo Subianto. Prabowo Subiantonya secara popularitas, elektabilitas itu di atas partai gerakan Indonesia Raya. Jadi dia bisa menambahkan tambahan suara terhadap partai gerakan Indonesia Raya. Tapi kalau tidak, ya nggak bisa memberikan kotel efek. Nah dari calon-calon yang ada sekarang, itu kan nggak ada calon yang betul-betul luar biasa. Jadi mereka tidak akan bisa menambahkan kotel efek terhadap partai manapun. Kayak misalnya Ganjar, ya suara dia dengan suara PDIP hampir sama aja. Jadi Ganjar nggak akan dapat memberikan kotel efek ke PDIP perjuangan misalnya. Atau misalnya kayak Anies Baswedan. Anies Baswedan kan tidak identik dengan Nasdem sebenarnya. Tapi identik dengan PKS. Karena pemilih PKS sangat loyal dan sangat diehard. Sangat loyal dan sangat berdedikasi dalam mendukung Anies Baswedan. Tapi angkanya Anies Baswedan kan baru kalau disurvey Cyrus Network mungkin 12-15 persen aja. Jadi nggak banyak kotel efek yang bisa diberikan terhadap PKS. Nah pertanyaannya sekarang tahun 2024 beranggapan atau berharap bakal ada kotel efek nggak? Dari calon-calon ini terhadap partai politiknya. Kalau menurut saya partai-partai yang hari ini belum apa-apa sudah berharap kotel efek itu menurut saya mohon maaf ya. Itu partai pemalas. Partai yang hanya berharap bisa besar kalau mendukung calon populer tertentu. Tanpa memperhitungkan masa depan partainya dalam jangka panjang. Karena partai politik ini kalau kita mau bongkar data-data pemilu. Itu sebenarnya punya yang namanya mesin politik. Dan mesin politik ini yang bisa mendapatkan suara. Sebagian besar partai politik menurut saya hari ini mendapatkan suara bukan dari siapa yang dia capreskan. Tapi mendapatkan suara dari kerja caleg-calegnya di lapangan. Ada banyak sekali caleg yang bekerja di lapangan untuk mendapatkan suara bagi partai politiknya. Coba anda bayangkan. Kalau misalnya satu partai itu memenuhi 100% kursi pencalonan ya kursi yang tersedia di DPR RI maka dia akan punya 575 calon anggota DPR RI. Nah kalau 575 calon DPR RI ini dibebankan nyari 10.000 suara saja. Nggak usah banyak-banyak 10.000 suara saja untuk calon anggota DPR RI maka satu partai. Kalau efektivitasnya 100% nih caleg-calegnya mereka maka akan mendapatkan suara untuk partainya 5,7 juta suara. Atau kalau ketinggian kita bicara calon anggota DPR RI kita bicara calon anggota DPR Provinsi deh. Jumlah seluruh kursi DPR RI Provinsi di Indonesia itu ada 2.207 kursi. Kalau satu partai memenuhi calegnya untuk 100% kursi. Bukan dapat kursinya tapi untuk mengisi 100% kursi. Maka dia akan punya 2.207 calon anggota DPR RI Provinsi. Kalau satu calon nggak usah banyak-banyak deh dapat 5.000 suara saja targetnya. Maka satu partai politik akan dapat tambahan suara dari caleg itu sekitar 11 juta suara. 11 juta suara itu dahsyat loh. Itu hampir sebesar suara partai Gerindra dan partai Golkar itu 11 juta suara itu. Kan Gerindra dan Golkar 14 jutaan. Jadi itu dahsyat. Atau kita nggak usah ngeluk-ngeluk deh bicara calon anggota DPR RI Provinsi. Kita bicara calon anggota DPR RI Kabupaten Kota deh. Ada 17.610 kursi DPR RI Kabupaten Kota. Jadi kalau partai memenuhi 100% pencalekan untuk kursi ini. Maka dia akan punya 17.610 calon anggota DPR RI Kabupaten Kota. Nah ini paling ringan nih. Satu caleg aja. Satu caleg aja minimal dapat 1.000 suara. Nggak usah banyak-banyak. Kan nggak banyak 1.000 suara untuk satu caleg. Satu caleg dibebankan untuk mencari 1.000 suara saja. Maka satu partai. Kalau efektivitasnya 100% nih hasil kerja caleg. Minimalnya segitu. Maka minimal satu partai akan mendapatkan 17 juta suara. Udah hampir jadi partai pemenang pemilu tuh dari mesin caleg doang gitu. Jadi tanpa harus memikirkan siapa calon presidennya. Yang akan bisa menambahkan kotel efek terhadap partai. Dengan memberdayakan mesin politik partai. Yang namanya caleg tadi. Partai bisa jadi pemenang pemilu kok. Partai bisa jadi partai besar kok. Kalau cara berfikirnya diganti. Karena kalau menurut saya berharap partai menggelembung besar. Karena dibawa oleh calon presiden dan dia usung. Nanti berikutnya gimana? Kalau presiden itu gak bisa diusung lagi gimana? Atau kalau ternyata calon presiden itu tidak identik dengan partai kita gimana? Dia justru identik dengan partai lain. Kan kita tidak mempersiapkan apa-apa untuk itu. Jadi menurut saya yang paling baik buat partai adalah memberdayakan mesin politik dia untuk memenangkan pemilu. Bukan menggantungkan nasib dia kepada calon presiden yang dia dukung. Terakhir saya mau kasih contoh nih. Bahwa mesin partai itu sebenarnya ada. Tapi tidak disadari oleh banyak partai politik. Tidak disadari oleh banyak-banyak orang. Nih silahkan buka datanya nanti. Nanti datanya kita tampilkan. Jumlah total pemilih Pak Jokowi dalam pemilu tahun 2019 itu 55%. Tapi jumlah suara seluruh partai pengusung Pak Jokowi. Partai pengusung maupun pendukung Pak Jokowi. Total jumlah suaranya 62%. Tadi 55% pendukung Pak Jokowi. Jumlah total pemilih partai pendukung Pak Jokowi itu 62%. Selisihnya itu sekitar 10 juta orang. Dan 10 juta orang ini gak bisa kita bilang hilaf. Kalau 100 orang bisa kita bilang hilaf. Tapi kalau 10 juta orang ini dengan sadar melakukan pilihan. Apa pilihan dia? Dia pilih misalnya partai Golkar. Tapi calon presidennya bukan Jokowi. Dia pilih mungkin partai persatuan pembangunan. Tapi calon presidennya bukan Pak Jokowi. Atau bahkan mungkin dia pilih partai Nasdem. Tapi calon presidennya bukan Pak Jokowi. Dan ini bukan hilaf. Ini dilakukan secara nyata. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang seperti itu? Karena mereka memilih caleg. Dari partai. Partai tersebut. Tapi capresnya? Capresnya beda. Jadi itu sekedar contoh sederhana saja. Bahwa sebenarnya kotel efek itu gak perlu harus didewadewakan. Kotel efek itu tidak harus selalu diagung-agungkan. Karena saya khawatir kalau kotel efek yang diagung-agungkan akan muncul partai politik-partai politik pemalas. Dia hanya akan menggantungkan data-data survei lalu mencalonkan orang itu. Yang populer. Apakah orang itu qualified, berkualifikasi, punya kemampuan atau tidak. Enggak ada urusan. Yang penting orangnya populer. Tapi kalau partai politik mau berpikir jangka panjang. Dia tidak menggantungkan nasibnya kepada calon presidennya. Dia justru akan memproduksi calon presiden sendiri. Jadi karena yakin dengan mesin organisasi. Maka siapapun yang akan kami calonkan. Mau berapapun sekarang elektabilitasnya. Tapi kalau dicalonkan oleh partai kami. Maka dengan kerja keras kami. Kerja keras koalisi kami. Maka dia akan jadi calon presiden. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada menggantungkan nasib kepada Kotel efek atau efek ekor jas. Terima kasih. Atas perhatian Anda. Mungkin ini kuliah politiknya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.